Memahami agama dengan lebih baik Menyikapi isu-isu sosial dan politik dengan bijak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setelah air Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Tunyo Akhirot Sak Bejo Bejani Wongkang Lali Isih Lueh Bejo Wongkang Iling Lan Waspodo Dan tetap NKRI Harga Mati Sebagai agama yang mengutamakan akal dan ilmu Islam mendorong umatnya untuk berpikir secara kritis dan rasionil Dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan Berpikir kritis merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim Agar dapat memahami agama dengan lebih baik Menyikapi isu-isu sosial dan politik dengan bijak Serta mengembangkan kemampuan intelektual yang lebih baik Berpikir kritis dalam Islam disebut juga dengan tafak kur Berita untuk berpikir kritis pun telah termaktub Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Duduk atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau lindungilah kami dari azab neraka Al-Quran ayat 190-191 Bahwasannya orang yang mampu berpikir kritis disebut ulil albab Ulil albab adalah sebuah konsep yang membahas tentang akal berpikir manusia Agama Islam tidak mempertentangkan ilmu dengan agama Islam adalah agama yang mengharuskan umatnya memiliki ilmu pengetahuan Banyak sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala maupun hadis nabi Muhammad s.a.w. Menyatakan tentang pentingnya ilmu pengetahuan Pada hakikatnya ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah Yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah Dengan ilmu pengetahuan maka setiap manusia akan bisa mendapatkan Sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu Baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia Dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan Oleh karena itu Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia Sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang berakal Islam adalah agama universal Yang berlaku sepanjang zaman Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaruan yang dilakukan ilmu pengetahuan Tetapi juga mendorong dicapainya kemajuan tersebut Dengan demikian melalui penelitian ilmiah manusia Dapat menyusun teori-teori yang merupakan deskripsi dari fenomena alam Penelitian dan kajian ilmiah uji bustaka nasab pa'alwi Yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman al-Bantani Yang menghasilkan kesimpulan bahwa nasab pa'alwi tidak menyambung ke Nabi Muhammad SAW Juga secara ilmu filologi menyatakan Kesejarahan pa'alwi penuh kontradiksi Serta dalam uji tes genetik menyebutkan bahwa DNA pa'alwi identik ke Yahudi aske nasi Sampai tulisan ini diposting Belumlah ada bantan yang dapat diterima secara ilmiah Oleh karena itu jikapun ada yang berdalih atas dasar khusnudon Ketahuilah bahwa dalam tataran ilmiah harus ada kepastian Dengan segala bukti yang menguatkan Ilmiah tidak mengenal teori khusnudon Seorang mu'min yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Daripada mu'min yang lemah Dan di dalam keduanya terdapat kebaikan Hendaklah engkau selalu mencari apa yang bermanfaat bagimu Mintalah pertolongan kepada Allah Dan janganlah engkau merasa lemah Hadis riwayat Imam Ad-Tirmidi Ada tiga macam akal Akal orang mu'min Akal orang munafik Dan akal orang bingung Maka carilah akal yang berasal dari orang mu'min Hadis riwayat Imam Bukhari juga Maka ketahuilah antara pemburu dan pejuang Sebenarnya sama Yaitu sama-sama ingin mendapatkan sesuatu Akan tetapi Keduanya jelas berbeda Baik terkait orientasi Tujuan dan mental yang dimiliki oleh masing-masing Mungkin kedua kegiatan itu bisa dilakukan Dikembangkan tatkala melakukan tugas berbeda Akan berbeda pula Berburu biasanya dilakukan secara bersama-sama Bahkan sekalipun Sudah berbekalkan senjata cukup memadai Hasil masih harus dibantu oleh anjing pemburu Pekerjaan berburu Mesti diikuti oleh jiwa Atau mental berburu Mereka berani Pekerja keras dan sanggup menanggung resiko Apapun dijalani agar berhasil menangkap Binatang buruannya Kerja berburu adalah kerja kelompok Jarang pemburu Bekerja secara sendirian Kita adalah pemburu kebenaran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh